Terima kasih kepada Panitia yang mengorganisir seminar online ini dan sekaligus mengundang saya untuk ambil bahagian pada event atau diskusi ini. Saya diberi tugas untuk berbicara tentang kekerasan terhadap anak-anak masyarakat adat pada negara-negara lain dan bagaimana melakukan advokasi di tingkat global, khususnya di persingkatan bangsa-bangsa. Dan untuk itu saya mau share beberapa slides terkait topik ini. Dalam presentasi ini, pertama-tama saya akan berbicara mengenai konteks atau setting dan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada umumnya pada anak-anak masyarakat adat pada beberapa negara dengan mengacu pada Konvensi ILO nomor 182. Kemudian share tentang penanganan masalah kekerasan terhadap anak masyarakat adat dengan mengambil contoh atau model dari kawasan Amerika Utara, khususnya Kanada dan Alaska. Dan pada bagian akhir, kita akan melihat beberapa kemungkinan untuk melakukan upaya advokasi pada tingkat global dengan menggunakan UN Platform dan Mekanisme. Bulan yang lalu, ILO dan UNICEF bersama Alliance 8.7 merilis sebuah laporan tentang pekerja anak di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut, diperkirakan ada sekitar 160 juta pekerja anak di dunia saat ini, atau 1 dari 10 anak di dunia. Sejak tahun 2016, ada peningkatan 8 juta pekerja anak. Dan peningkatan ini terjadi dalam 2 dekade terakhir. Artinya dalam laporan ILO, sejak tahun 2000, ada penurunan pekerja anak sampai 2016. Tetapi 2016 kemudian meningkat lagi. Dan kalau situasi ini tidak ditangani secara serius, maka pada tahun 2025 akan bertambah menjadi 168 juta pekerja anak. Dalam laporan tersebut tidak disebutkan berapa jumlah pekerja anak dalam satu dari komunitas masyarakat adat. Tetapi yang jelas, Native Children adalah bagian terbesar dari jumlah tersebut. Mengingat 70% pekerja anak ada di wilayah pedesaan dan bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Lingkungan di mana komunitas masyarakat adat tinggal dan bekerja. Konvensi ILO nomor 182 memberi sebuah definisi atau deskripsi tentang bentuk-bentuk perbudakan atau praktik-praktik semacam perbudakan pada pekerja anak yang membahayakan kesihatan, keamanan, selamatan, dan perkembangan moral anak-anak. Praktik-praktik tersebut antara lain, perdagangan anak, jaratan utang, perekrutan anak menjadi tentara atau militerisasi anak, anak-anak terlibat atau dilibatkan dalam konteks pelacuran, pornografi, dan perdagangan obat-obatan. Studi yang sama dibuat oleh Larsen mencatat eksklusi sosial anak-anak masyarakat adat terjadi pada konteks atau latar belakang atau setting tertentu. Yang pertama ialah di lingkungan pedesaan, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Di Meksiko dan Panama, anak-anak dari keluarga petani miskin, mereka bekerja pada area pertanian atau perkebunan dengan upaya yang rendah dan seringkali mereka mengalami kelaparan dan kekurangan kisi. Di India dan Nepal, anak-anak menjadi masyarakat adat menjadi pekerja di perkebunan teh atau di Indonesia, mereka bekerja pada perkebunan kelapa sabit. Konteks yang lain, di mana terjadi kekerasan terhadap anak masyarakat adat, ialah kerja paksa dan lilitan utang. Di Nepal dan India, negara-negara bagian India seperti Park Pradesh, Orissa, Jarkandihar, ada lilitan utang pada kelompok Kastarenda yang disebut Adipasis. Karena mereka harus membayar utang, mereka harus bekerja paksa, anak-anak bekerja paksa untuk membayar utang orang tua atau keluarga. Di Filipina, Laos, dan Vietnam, anak-anak masyarakat adat terperangkat utang pada tuan tanah dan pedagang untuk bayar makanan, beli pakaian, atau sewa rumah. Konteks lain, di mana terjadi kekerasan terhadap anak, ialah lingkungan perkotaan. Anak-anak masyarakat adat berhijrah ke kota, entah mereka datang sendiri, atau datang bersama orang tua atau keluarganya, tinggal di kota. Di Bolivia, ada kelompok yang disebut kriaditos, yaitu anak-anak masyarakat adat mendapat kompensasi biaya sekolah, pakaian, dan sewa rumah dari hasil kerja orang tua pada majikan di kota. Orang tua bekerja pada sang majikan dan sebagai upah atas pekerjaan itu mereka tidak beri uang, tapi sewa sekolah anak, beli pakaian, atau sewa rumah. Di India, anak perempuan, masyarakat adat menjadi pekerja domestik pada kantor-kantor keagaman ataupun rumah-rumah biara. Fenomena ini terjadi juga di Indonesia, di mana anak-anak dari kampung, dari masyarakat adat datang ke kota, tinggal di komples biara, sekolah-sekolah, milik biara, mereka bekerja dan dengan upah yang gendah. di Thailand dan Burma, anak-anak masyarakat menjadi anak jalanan, street children, itu di kota seperti Chiang Mai, Chiang Rai. Di Afrika, anak-anak masyarakat adat menjadi penganggur di kota-kota karena tidak ada pekerjaan, akhirnya mereka terlibat dalam alkoholik, minuman keras, obat-obatan, pelacuran, dan mereka juga terinfeksi HIV. Konteks lainnya ialah perdagangan orang dan pelacuran. Anak-anak masyarakat terlibat dalam jaringan prostitusi dan human trafficking. Ini terjadi di Thailand, Burma, Indonesia, Kamboja, dan Taiwan. Di India, anak-anak perempuan dari kelompok adiviasi atau yang dari klas karendah jadi korban pemerkosaan dan terlibat dalam jaringan prostitusi tanpa pelindungan hukum yang memadai. Karena mereka, anak-anak dari masyarakat adat dan dari kelompok kastai rendah, mereka tidak mendapat jaminan hukum atau perlindungan hukum yang memadai. Di wilayah-wilayah perbatasan, Thailand, Laos, dan Kamboja, anak-anak masyarakat adat terlibat dalam prostitusi. Ini juga terjadi di Indonesia antara di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dan Sarawak di NTKOM ada kasus-kasus prostitusi. Faktor lain ialah pertambangan. Faktanya ialah bahwa areal pertambangan terdapat pada lingkungan di mana masyarakat adat tinggal seperti di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Dan ini menyebabkan anak-anak yang tinggal di areal pertambangan bekerja pada areal tambang tradisional sepertinya mendulang emas. Kasus seperti ini terjadi di Filipin, Bago, India, Kolumbia, Peru, dan Bolivia. Dan konteks lain yang menyebabkan anak mengalami kekerasan ter-esklusi sosial secara sosial ialah militerisasi dan tentara anak. Di Peru dan Kolumbia, anak-anak menjadi target militer dan konflik bersenjata. Mereka menjadi kidnapping, jadi tameng dalam perang, dalam militer. di India, Filipina, Bangladesh, dan Myanmar, konflik bersenjata berdampak sangat besar pada anak-anak masyarakat adat. Sementara di Afrika Barat dan Great Lakes, anak-anak dan kaum muda, masyarakat adat direkrut menjadi tentara anak. Mereka ikut berperang. berikutnya, bagaimana menangani persoalan anak dari masyarakat adat. Di sini diberikan dua contoh kasus bagaimana pemerintah atau negara menangani persoalan tersebut. kita ambil dua contoh dari pertama dari Kanada. Baru-baru ini terjadi laporan yang menghebohkan di Kanada di mana ditemukan 215 pasang sepatu di lingkungan atau kompleks persekolahan yang disebut Residian School dan dengan penemuan ini orang mengadakan protes mereka menaruh sepatu pada lingkungan sekolah tersebut sepatu anak-anak untuk mengingat mengenang kejadian tragedi ini. dan dari laporan yang masuk ada sekitar 4 ribuan anak masyarakat adat yang menjadi korban yang meninggal di lingkungan persekolahan yang disebut Residient Residient School Residient School itu merupakan kebijakan dari pemerintah kolonial ada 139 persekolahan seperti ini dengan menampung atau menyekolahkan 150 ribu native children dari tahun 1870 sampai 1996 kurang lebih 100 tahun anak-anak masyarakat adat ini dipaksa untuk pindah dari rumah keluarga mereka atas perintah undang-undang kolonial ke sekolah residensial sekolah penduduk dengan dan pengelolaan manajemen persekolahan ini Residient School ini melibatkan gereja-gereja berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada lingkungan sekolah ini antara lain sterilisasi anak-anak perempuan disteril seperti tidak hamil dan tidak melahirkan dan terjadi kelaparan kekerasan fisik dikteronasi indoktrinasi secara rohani secara spiritual dan pelecehan seksual kasus ini dianggap sebagai satu bentuk atau salah satu bentuk genosida kultural cultural genocide ini lahir dari kebijakan pemerintah kolonial dimana pemerintah membuat asimilasi kebijakan asimilasi anak-anak masyarakat adat atau native children dengan orang-orang warga kulit putih Eropa mereka di mengalami mereka mengalami alienasi atau pencerabutan dari akar dan lingkungan budaya dan keluarga mereka dan dipaksa untuk beradaptasi dengan lingkungan atau kultur asing Eropa dengan bentuk misalnya makanan dari makan ubi atau jagung menjadi makan roti dan paksa makan roti dan makan keju belajar bahasa Inggris atau bahasa Perancis diindokinasi dengan agama Kristen lalu mengalami pendidikan modern ini bentuk genosida kultura mengalienasi anak-anak masyarakat adat dari lingkungan sosial dan budayanya lalu bagaimana tanggapan pemerintah kandada atas kasus ini pertama-tama pemerintah mengakui tragedi ini dan minta maaf secara publik itu dilakukan oleh pada tahun 2018 pada Menteri Kanada Justin Perdio mengatakan menyebut peristiwa itu sebagai a painful reminder of the dark and shameful chapter of our country's history selain minta maaf pemerintah 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 negara membayar kompensasi sebesar 2,68 miliar dolar atas gugatan face action bagi 26.700 penggugat yang melakukan komplain dan selain itu negara mengediakan budget APBN 28 juta dolar untuk mendukung proses pengaduan publik atas kasus-kasus tersebut tersebut dan pemerintah juga membentuk sebuah komisi komisi kebenaran dan repensialisasi untuk mengusut menangani kasus tersebut ini yang dilakukan oleh pemerintah Kanada lalu bentuk atau contoh lain yang kita ambil ialah terkait dengan masyarakat adat pada negara bagian Alaska Amerika Serikat laporan Kejaksaan Agung Amerika Serikat tahun 2014 menyatakan menyebutkan bahwa kasus bunuh diri paling tinggi di Amerika Serikat terjadi pada anak-anak remaja masyarakat adat Amerika Indian dan negara federal Alaska disebutkan bahwa 75% kaum muda masyarakat adat Alaska terliwat dalam kekerasan entah melukai diri melukai orang lain melakukan pembunuhan atau bunuh diri atas laporan tersebut pemerintah memberikan tanggapan pertama dalam tingkat nasional tingkat Amerika Serikat tingkat nasional melakukan restorasi hukum nasional di perkasi oleh DPR dari negara federal Alaska melakukan inisiatif untuk restorasi undang-undang yang sudah ada The Violence Against Women Reauthorization Act of 2013 undang-undangnya sudah ada undang-undang tersebut di restorasi diperbaharui untuk lebih tegas mengelindungi perempuan dan anak masyarakat Alaska dari kekerasan dan menuntut para pelaku bertanggung jawab secara hukum dan undang-undang tersebut disahkan dan ditantangkan oleh Presiden Barack Obama pada 19 Desember 2014 ini upaya di level tingkat nasional lalu di level kawasan tingkat kawasan atau regional PAN Amerika Amerika Selatan dan Amerika Utara mereka mengadopsi deklarasi hak-hak masyarakat adat untuk kawasan PAN Amerika pada 15 Juni 2016 dalam deklarasi itu diakui hak-hak masyarakat adat antara lain penentuan nasib sendiri pendidikan kesehatan pengakuan atas tanah wilayah adat sumber daya alam pendidikan masyarakat adat dan beri bebenang untuk pembentuk pemerintahan sendiri selain itu PAN Amerika kawasan PAN Amerika membentuk instrumen HAM di kawasan dengan membentuk ada pembentukan komisi HAM dan pengadilan HAM tingkat regional semacam ITER ASEAN ini buat contoh yang bisa kita ambil kita belajar bagaimana negara bertanggung jawab atau respons terhadap persoalan masyarakat adat khususnya anak-anak masyarakat adat yang mengalami kekerasan lalu apa yang bisa dilakukan pada untuk advokasi di tingkat global melalui UN platform dan mekanisme disini beberapa contoh antara lain sekarang sedang berlangsung kampanye global dari 2021 sampai 2025 untuk menghapus atau mengakhiri pekerjaan anak kampanye ini dikakasai oleh AILO UNICEF FAO Alliance 8.7 kita bisa ambil bagian dalam kampanye ini untuk Indonesia lalu mekanisme lain yang adalah mekanisme HAM di PBB khususnya di Genewa kita bisa ambil bagian dalam apa yang disebut laporan periodik berkala UPR Universal Periodic Review Indonesia mendapat jatah tahun depan untuk membuat laporan UPR dan kita bisa gunakan kesempatan tersebut untuk mengangkat isu pekerjaan khususnya pekerjaan masyarakat adat lalu mekanisme yang lain adalah Human Rights Council sedang Dewan HAM setiap tahun tiga kali pada bulan Maret Juni September kita bisa gunakan momen seperti ini untuk mengangkat isu-isu terkait anak masyarakat adat lalu ada juga spesial prosedur spesial spesial rapor mereka di masing-masing mengangkat isu-isu tematik HAM right to food hak untuk kesehatan air makanan termasuk child rights yang bisa kita angkat menggunakan mekanisme ini untuk mengangkat isu-isu terkait anak masyarakat adat adat lalu forum masyarakat adat sedunia UNPFII United Nations People Forum on Indigenous Isus setiap bulan April diadakan sidang pertemuan untuk masyarakat adat kita bisa gunakan forum ini untuk mengangkat isu-isu terkait masyarakat adat dan khususnya anak-anak dari masyarakat adat lalu mekanisme lain yalah High Level Political Forum dan Voluntary National Report terkait SDGs komunitas NGO atau civil society bisa membuat laporan alternatif atau laporan pemerintah terkait implementasi SDGs termasuk isu pekerjaan anak dan berikutnya adalah mekanisme yang kita lakukan lewat bisnis dan HAM mengangkat isu-isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis pertambangan perkebunan dan sebagainya dan bisa diangkat melalui mekanisme ini ini beberapa mekanisme platform yang bisa kita gunakan tentu ada banyak yang lain untuk mengangkat isu ini di tingkat global terakhir dari presentasi ini ialah beberapa pertimbangan atau rekomendasi apa yang bisa kita lakukan ke depan khususnya untuk konteks Indonesia pada tingkat nasional fokus pada upaya legislasi nasional menggolkan rancangan undang-undang masyarakat adat yang mengacu pada UNRIP ini perjuangan yang sesungguhnya real battleground untuk memastikan pertama adanya pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia dan perlindungan secara hukum terhadap hak-hak masyarakat adat lewat undang-undang masyarakat adat lalu tingkat kawasan kita bisa memperkuat instrumen HAM ASEAN lewat Komisi HAM dan memperkuat konsolidasi komunitas masyarakat adat di negara-negara ASEAN Asia Tenggara karena masyarakat adat di kawasan ini mengalami nasib yang sama seperti dicerterakan tadi bagaimana kita mengakukan konsolidasi untuk memperkuat jaringan dan sama-sama mengangkat isu terkait masyarakat adat khususnya pekerjaan di lingkungan masyarakat adat di level internasional kita bisa gunakan peluang untuk ambil bahagian dalam kampanye global mengakhiri menghapus pekerjaan dengan target sampai 2025 dan mengangkat isu pekerjaan dari masyarakat adat pada UPR Indonesia tahun 2022 terima kasih terima kasih selamat menikmati